Polres Pati berhasil membongkar dan menangkap 3 orang tersangka sindikat pembobolan mesin ATM Bank BRI. Ketiga tersangka itu berasal dari luar Pati, yaitu warga Lampung dan Semarang. Mereka berinisial C, RK, dan DP. Salah satu pelaku, yaitu DP, mendapat tembakan di kakinya karena mencoba kabur saat polisi hendak menangkapnya. Selain ketiga orang ini, Polres Pati masih memburu satu orang pelaku lainnya yang masuk dalam DPO. Kapolres Pati AKBP Ari Prasetya Syafaat mengatakan sindikat ini telah membawa pul empat mesin ATM di Pati, seluruhnya ATM Bank BRI. Ari menjelaskan sindikat ini beraksi sejak 2020 dan pernah melakukan tindakan serupa beberapa kali di luar wilayah Pati. Di antaranya di Klaten, Boyolali, Cirebon, Cianjur, dan Depok. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan alat pemutus alusristik dan sebuah pinset. Mulainya, mereka membuka rekening BRI dengan identitas palsu. Mereka memasukkan sejumlah saldo untuk melakukan tarik tunai melalui ATM. Para pelaku ini telah mempelajari waktu yang tepat untuk mematikan arus listrik mesin ATM. Mereka memutus arus ketika penampung uang telah bergerak maju ke mulut ATM. Sebelum saldo mereka terdebit oleh sistem, sedikit saja mereka terlambat mematikan mesin ATM, saldo mereka akan berkurang. Para pelaku memiliki peran masing-masing. RG bertugas sebagai penunjuk jalan dan penuntut target sekaligus eksekutor. Kemudian DP bertugas mengawasi keadaan sekitar. Sementara bersama RG, C juga berperan sebagai eksekutor dalam bilik ATM. Total kerugian sampai saat ini kurang lebih 100 juta rupiah. Para pelaku terjerat pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Pati Umar Hanafi, Mitra Post melaporkan.